Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Petani Merzika, Bertani Merzika Pada pertemuan kali ini kawan-kawan Kembali lagi ke channel EJL Pada pertemuan kali ini Kita akan berbagi pada kawan-kawan Mengenai tentang bagaimana budidaya tanaman kangkung Pada pertama kalinya Dan ini adalah kegiatan yang beberapa hari lalu Kita lakukan adalah penaburan Benih tanaman kangkung Belum lama ini kawan-kawan Dan kami akan berbagi bagaimana cara pengolahan Lahan yang cukup berat Di kondisi area bekas persawahan Dimana lahan ini kan kawan Kita itu tanami benih kangkung Disini juga benih kangkung Dan ini pengolahannya cukup sederhana kan kawan Ini pengolahannya kita cangkul Kita cangkul dengan kondisi kurang lebih Kedalaman 10 cm Kita mencangkulnya tidak dalam-dalam Kenapa? Karena tenaganya cukup banyak yang dikeluarkan kan kawan-kawan Jika kita mengolah secara manual kaya kami Ini langkah yang paling mudahnya gini Kita cangkul secara tipis Kedalaman kurang lebih 10 cm Baru setelah itu kita taburi kan kawan-kawan Agar kondisinya tidak di perungkalan-perungkalan Kayak gitu kan kawan-kawan Ini untuk pertama kalinya kayak gitu kan kawan-kawan Dan komoditas yang kita tanam Ini adalah kangkung kawan-kawan Kangkung Karena kangkung itu akarnya cukup lebar Cukup besar atau cukup kuat untuk memecah lahan tersebut Mohon maaf untuk memecah perungkalan-perungkalan tanah ini kan kawan-kawan Dan ini untuk pertama kalinya cuma ditabur Tutup dengan bubuk kandang Sudah kayak gini disiram hingga kondisi kangkungnya tumbuh Memang hasilnya beda dengan kondisi lahannya sudah gembur ya kan kan Sudah gembur sudah halus Tapi untuk langkah pertamanya kita biasanya menggunakan komoditas kangkung Nanti kalau kangkungnya sudah panen kawan-kawan Nah harapannya apa tanah yang perungkalan-perungkalan semacam ini Bisa pecah kawan-kawan Nah bisa pecah Nanti tiga kali panen tanaman kangkung Lahannya sudah bisa halus sekali kan kan Bisa bagus kan kawan-kawan Karena apa karena di kangkung itu dicaput otomatis Nantinya kalau terbawa apa ini Tanahnya itu biasanya bisa pecah-pecah Sehingga tanahnya bisa kondisi halus Tanpa kita harus menghaluskan menggunakan cangkul Maupun menggunakan mesin kan kawan Kalau ada mesin sih tidak masalah ya Tetapi kalau semacam kami Di sini traktornya pada susah-susah untuk diajak Berdiskusi mengenai tentang pengelolaan lahan Akhirnya kita memutuskan Karena kita berkeinginan untuk memproduksi sayuran Maka kita cangkul secara tipis saja Kita tanami kangkung dan nantinya dicabut Otomatis nanti harapannya tanah yang beronggalan-beronggalan Sebacam ini bisa pecah kan kawan Dan sepengalaman kami untuk penanaman kangkung sebelumnya Di video-video sebelumnya yang sudah pernah kita upload Itu tanahnya lama-kelamaan menjadi pecah Dan itu terus kita suplai Terus pupuk kandangnya kan kawan Jangan kita menggunakan hanya tanah ini Karena kemampuannya kurang kawan-kawan Untuk tumbuhan kangkung itu bisa tumbuh dengan baik Itu kurang otomatis Kalau tidak mau ya harus suplai pupuk kandang Agar kondisi tanahnya tetap baik Dan unsur halnya selalu tersedia Bagi tanaman tersebut yang kita budidayakan Dan ini sudah dua bedeng yang kita tanami kawan-kawan Sudah dua bedeng dan Alhamdulillah setiap pagi dan sore kita selalu siram Dan nantinya kita tunggu perkembangannya ya kawan-kawan Apakah benih kangkungnya bisa tumbuh secara bagus atau tidak Besok kita lihat Karena ini benihnya kita juga beli benih yang murah Karena benihnya cukup mahal sekarang kawan-kawan Saya rasa kayak gitu Dan inilah susah payahnya petani Dalam memproduksi sayuran Di kondisi lahan semacam ini Lahan bekas tanaman sawah Yang bisa kita andalkan Hanya di musim kemarau saja Oke kawan-kawan Mungkin itu pengolahannya Mengenai pengolahan tanaman kangkung Untuk pertama kalinya Pada memasuki musim kemarau Itulah pengolahannya Dan semoga kalian bisa mengambil sisi positifnya Dan meninggalkan sisi negatifnya Jika bermanfaat Moga silakan digunakan Dan jika ada kekurangan atau kesalahan Mau dikoreksi Atau kawan-kawan Jika ada yang tidak diketahui Bisa tulis di kolom komentar Silakan bertanya Dan jangan lupa Tetap dukung video ini Dengan tekan tombol like Serta subscribe channel kami Agar kami terus selalu berkembang Dan berkembang Dan berkembang Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh